Di Indonesia, namanya kerap mewarnai Kejayaan Auri atau Angkatan Udara Republik Indonesia. Pada masanya dia dikenal sebagai sosok Menteri Panglima TNI Angkatan Udara Termuda, yang sangat loyal kepada Presiden Soekarno. Namun di akhir masa pemerintahan Orde Lama, dia bernasib tragis yang kemudian membuat dirinya mendekam di balik jeruji penjara dengan fonis hukuman mati. Itulah sedikit gambaran umum tentang Marsikal Madya Omar Dhani. Marsikal Madya Omar Dhani lahir di Solo, Jawa Tengah pada tanggal 23 Januari 1924. Ia merupakan putra dari KRT Reksonegoro, seorang asisten wedana di Gondang Winangun, Klaten. Dia yang berdarah Jawa dibesarkan di lingkungan keluarga Ningrat Terpelajar yang menjabat di birokrasi pemerintahan. Sebelum bergabung dengan AURI atau Angkatan Udara Republik Indonesia, Omar Dhani adalah seorang penyiar RRI. Karir militernya di Angkatan Udara terbilang cemerlang, Omar Dhani menempuh pendidikan di tren Ocean Airlines of Clans Airport, California. Di bawah kepemimpinan Marsikal Madya Omar Dhani, AURI atau Angkatan Udara Republik Indonesia berkembang menjadi macan Asia. Atas kecerdasan dalam mengambil peran penting di kemiliteran, Omar Dhani diangkat menjadi Menteri Panglima Angkatan Udara di usianya yang baru 38 tahun. Waktu yang begitu singkat untuk karir setinggi itu. Karena pada faktanya, hanya dalam waktu sembilan setengah tahun, Omar Dhani telah mencapai posisi puncak di Angkatan Udara. Terlebih, Dhani juga ditunjuk menjadi Menteri Angkatan Udara pada tanggal 19 Januari 1962. Omar Dhani dinilai disiplin, profesional, dan memiliki rasa nasionalis yang sangat tinggi. Ia dipercaya menempati posisi penting di kemiliteran, dan menjadi salah satu yang paling dipercaya oleh Bung Karno kala itu. Tentu menilik dari hal tersebut, banyak pihak yang merasa tidak senang. Dan terbukti, sorotan publik militer Indonesia dan posisi Menteri Panglima Angkatan Udara Omar Dhani kerap dijadikan pergunjingan terutama di kalangan senior militernya. Imbasnya, posisi Omar Dhani kerap ingin dijatuhkan oleh lawan politiknya. Banyak perwira lain yang lebih senior jengkel, Dhani dianggap masih perwira belia. Bahkan di jajaran Panglima Angkatan Perang sekalipun, tak ayal ia kerap dianggap perwira yang berlindung di bawah ketiak bung besar. Contohnya di jajaran Angkatan Darat adalah kesatuan yang sangat tidak suka dengan Omar Dhani. Karena selain Omar Dhani diangkat Menteri Angkatan Udara oleh Soekarno dengan prestasi yang dianggap baru seumur jagung, Omar Dhani juga dinilai terlalu loyal dengan Soekarno. Bahkan, sekalipun kadang kebijakan Soekarno dianggap kurang produktif bagi kepentingan kalangan militer dan masyarakat. Hal itulah yang mendorong sejumlah oknum pimpinan Angkatan Darat berniat mengikis kekuatan Omar Dhani, baik dari luar maupun dari tubuh militer itu sendiri. Salah satunya pada saat Omar Dhani menangani konfrontasi Malaysia, semula strategi Omar Dhani sudah matang, namun kemudian Soeharto dengan wewenangnya, membawa perubahan organisasi, memutakatik rencana dan mengacuhkan strategi dasar kolaga yang dipimpin Dhani. Dapat dikatakan pula, saat itu kekuatan di tiap-tiap matra militer saling bersaing menunjukkan tajinya, sehingga suasana bara sekam secara diam-diam justru makin menjadi-jadi dan justru merugikan pihak Indonesia itu sendiri. Dalam beberapa versi, Soeharto dianggap sering menyabotase dan menjalankan operasi khusus, berupa aksi penyelundupan pangan ke pihak musuh. Akhirnya rencana Omar Dhani gagal total dalam misi ganyang Malaysia tersebut. Puncaknya kisruh politik di kubu militer tersebut akhirnya menumbalkan Omar Dhani itu sendiri. Kala itu, Omar Dhani yang dituding terlibat dalam gerakan pemberontakan G-30S. Pasal tuduhan tersebut bermula, pada saat pecahnya peristiwa G-30S PKI, Omar Dhani mengeluarkan pernyataan sikap yang salah satunya menyatakan bahwa ia sebagai pemimpin TNI Angkatan Udara, mendukung gerakan yang dilakukan oleh Letkol Untung, demi menyelamatkan revolusi terhadap subversi CIA. Walaupun sebenarnya apa yang dianggap Omar Dhani tidak sesuai kenyataan di lapangan, pernyataan ini dianggap kelompok Suharto sebagai bukti keterlibatan Omar Dhani dalam mendukung G-30S PKI. Setelah surat perintah harian itu tersiar baru diketahui gerakan 30 September didalangi oleh biropolitik yang dipimpin oleh DNI di pimpinan PKI, jelas saat itu Dhani mengambil langkah tergesa-gesa yang berakibat fatal dalam hidupnya. Sejarawan asli Warman Adam dalam buku Menguak Misteri Sejarah mengatakan, perintah harian itu disebut juga menjadi cikal bakal kejatuhan Dhani dan karir militernya. Terima kasih telah menonton! Bahkan kemudian hal ini menjadi persoalan besar di mata kelompok Suharto. Situasi politik yang turut melemahkan kekuasaan dan kepemimpinan Presiden Soekarno itu pun berimbas telat pada dicapnya sang perwira tinggi Dhani menjadi salah satu dalang dalam peristiwa penculikan Dewan Jenderal. Hingga pada muaranya, secara perlahan kekuasaan beralih ke tangan Jenderal Soeharto, yang mengambil panggung dalam peristiwa pemulihan dan kestabilan keamanan, dengan dalih pemulihan dan keamanan inilah memperoleh Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar yang dikemudian hari menjadi senjata utama melensarkan sistem demokrasi terpimpin Soekarno. Suharto mulai menangkapi orang-orang yang dicurigai, termasuk Omar Dhani. Ada pun tudingan yang mengarah kepada Omar Dhani adalah, kawasan pangkalan Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, menurut tuduhan Suharto kerap dijadikan sebagai tempat latihan pemuda rakyat, yang merupakan salah satu organisasi pemuda PKI. Selain itu, beberapa anggota AURI diduga juga terlibat dalam G-30S, dan hingga akhirnya Dhani dan para petinggi AURI yang ditangkap dihadapkan ke Mahkamah Militer Luar Biasa atau Mahmilu. Depan sidang Mahmilu, dengan sikap gagah berani, Omar Dhani memberi penegasan bahwa segala macam tindakan sebagai pemimpin dari anggota AURI, selama berlangsungnya peristiwa G-30S, semuanya menjadi tanggung jawab saya, begitu ujar Dhani untuk melindungi bawahnya. Dalam berbagai cecaran pertanyaan, Dhani tetap dengan tegas menyatakan bahwa sikapnya adalah bagian dari perintah atasan untuk keamanan dan kepentingan negara, hingga pada akhirnya pengadilan Mahmilu pun menyatakan, Dhani bersalah dan sebagai hukumnya Panglima Soekarnois itu pun dijatuhi fonis hukuman, mati. Namun, atas desakan berbagai pihak, pada tanggal 14 Desember 1982, Dhani yang semula difonis hukuman mati, kemudian menerima grasi dan diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup, dan pada tanggal 16 Agustus 1995, sang perwira tinggi yang pernah memimpin pertempuran operasi Ganyang Malaysia tersebut dibebaskan karena faktor lanjut usia. Bersama dengan Suban Rio dan mantan Kepala Badan Intelijen Sugeng Sutarto. Terima kasih telah menonton!